Halo, selamat datang di Free Mimo, Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, semoga bahagia. Semoga semua urusanmu dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Terutama di kehidupan cinta. Nah, ini adalah tentang pesan, ya. Oke. Ada suatu pesan yang ingin disampaikan ke kamu, tapi dari siapanya? Nanti kamu tulis di komen, ya. Karena sepertinya ini ada pesan yang sepertinya general gitu, ya. Yang ingin disampaikan ke kamu, gitu lah. Oke. As of Pentacle, Page of Sword, King of Sword. Seperti aku lihat di sini, ya. Ada satu koin, satu pembaharuan yang artinya ada sesuatu yang ingin diperbaiki. Ada satu pintu baru terbuka yang ingin dia masuki bersama kamu. Gitu. Karena seperti aku lihat di sini ada energy page, tapi abis itu ada night, ya. Berarti ada peningkatan, nih. Gemini Libra Aquarius, Virgo Tos Capricorn, ya. Bisa kamu, bisa sih dia. Yang aku rasa dia ingin meningkat ke suatu level komitmen yang lebih tinggi. Atau ingin memperbaiki yang kemarin, sepertinya kok ada konflik, kok kayak ada sesuatu tuh kayak apa ya. Mungkin konflik yang agak susah untuk dijembatani, tapi sekarang sepertinya dia ingin menyampaikan itu untuk suatu perbaikan. Tuh, Seven of Cups. Oh my God, King of Swords, ya. Ada Page of Pentacle. Tuh, semuanya tentang energy pembaharuan, ya. Aries, Leo, Sagittarius juga ada. Mungkin juga ada di Cancer, Pisces, Scorpio, tapi energy sekali lagi bisa bulat-balik. Jadi, intinya adalah seseorang ini menyampaikan ingin suatu pembaharuan, ingin melangkah. Walaupun dalam suatu kecepatan yang gak kenceng-kenceng banget, ya. Karena energy-nya Page of Pentacle, sama Seven of Cups, untuk saling mengenal satu sama lain. Atau ingin memperbaharui satu hubungan dan menjalani hubungan ini lebih pelan dari yang kemarin-kemarin. Ingin lebih dalam lagi, ingin lebih baik lagi. Gitu, love, please. Ya, coba siapakah itu. Makasih banyak, kasih love, kasih jempol. Bye.